Nah, di tampilan ini saya sudah menyusun listnya untuk membuat karya tulis dari nol itu ada 24 item Ini baru rencana, masih dalam bayang-bayang Artinya nanti kalau misalnya dalam perjalanannya kemudian itu ada sedikit keubahan, ada sedikit pengeditan akan saya sampaikan Nah, untuk perencanaan awal ini ada 24 ya Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini atau part pertama itu adalah bikin dan simpan file baru Saya coba masuk Nah, kenapa tampilan desktop yang saya tampilkan teman-teman? Karena ketika kita menyalakan komputer tentu pertama-tama yang akan kita lihat itu adalah tampilan desktop seperti ini Tidak ada yang terbuka Artinya bagaimana cara awal memulai membuka Microsoft Word supaya nanti di dalam Microsoft Word itu kita bisa menyusunnya Karena kadang-kadang tidak bisa dipungkiri juga masih banyak yang belum tahu tuh bagaimana cara membuka Word-nya Nah, cara membuka Word-nya itu sebenarnya mudah Kita cukup membuka ini aja ya Ini ada logo Word, shortcut namanya Shortcut itu adalah tombol pintas yang kita buat sendiri Yang ada di desktop Desktop itu merupakan tampilan depan layar komputer ya Biasanya juga sudah ada tulisannya sih Word seperti ini Nah, kalian cukup mengklik dua kali saja icon Word pada desktop Di tampilan layar ini untuk bisa masuk di dalamnya Setelah kalian mengklik dua kali maka akan muncul tampilan seperti ini Ini adalah tampilan new document atau blank document Kalian bisa klik di sana di gambar ini Blank document Mungkin bisa sambil dipraktekan bagi Bapak Ibu Guru yang betul-betul masih pemula Yang belum paham betul dengan tampilan Microsoft Word 2016 Atau mungkin tampilan Word 2019 Karena kalau untuk keluarga 2013, 2016 maupun 2019 sampai 365 itu kurang lebih aja Yang penting tidak di bawah 2013 karena kalau sudah di bawah 2013 itu tampilannya sangat beda Tidak sama dengan tampilan yang kalian lihat di layar sekarang Cukup di klik dua kali saja pada blank document ini Nanti akan terbuka seperti ini teman-teman Ini tampilan ketika kita masuk di dalam Microsoft Office Word Dan yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita baru pertama kali membuka Microsoft Word Tanpa kita membuat file sebelumnya Maka nama default dokumen itu yang tertera adalah document 1 Ini berarti bahwa dokumen yang kita buka itu belum kita beri nama sebelumnya Nah supaya nanti kita mudah dalam mencari file kita atau dokumen kita dalam komputer Sebaiknya kita memberikan nama dulu ya terhadap file yang tertera di situ Nama filenya Caranya Kalian coba menyusun kalimat Katakanlah sekarang kalian membuat karya tulis menyusunnya Mulai dari awal Kalian sudah mengetik di lembaran kalian Sampai selesai Nah ketika sudah mengetik mungkin belum sampai selesai hanya pengantar saja Artinya kita mau menyimpan dulu file-nya supaya nanti di kemudian hari kita bisa melanjutkan ketikan kita lagi yang sudah kita simpan sebelumnya Kita hanya mau membuat tempat penyimpanan Kita hanya membuat folder supaya mudah untuk kita akses dan mudah untuk kita edit kembali Caranya adalah dengan mengklik tombol di keyboard itu secara bersamaan ya Tombol kontrol lalu kalian ketikan juga huruf S di laptop kalian atau di keyboard komputer kalian Kontrol S bersamaan Jadi posisi dari tombol kontrol itu ditekan lalu ditahan jangan dilepas Kemudian diikuti dengan tombol huruf S Nah ketika kalian sudah mengkliknya maka akan tampil seperti ini Nah yang saya lingkari itu teman-teman adalah tombol more option Dimana tombol itu kita harus klik dulu untuk bisa menampilkan pilihan lainnya Karena kita mau mencari di dalam drive kita atau di dalam directory kita Mau menyimpannya di file yang sebelah mana Supaya nanti gak bingung dalam proses pencariannya Sebenarnya harus dipungkiri juga bahwa masih banyak teman-teman kita Yang langsung menyimpan saja dia langsung klik save saja tanpa mengganti namanya Dan ternyata itu langsung tersimpan di mydokumen Dan ironinya lagi atau celakanya adalah ketika kita menyimpan file di mydokumen Dan terjadi sesuatu pada komputer itu sangat berbahaya Sebab data-data kita di mydokumen akan hilang semua Ini yang sangat berbahaya ya Jadi saya sarankan kalian bisa menyimpannya di more option ini Diklik saja satu kali Kemudian nanti akan terbuka seperti ini Tampilannya Nah setelah tampilan seperti ini muncul Kalian boleh klik ini ya Browse Kita mau mencari lebih luas lagi di dalam komputer Simpannya di sebelah mana Kalian cukup klik saja satu kali Nanti akan masuk seperti ini tampilannya Dia akan terbuka menu save as Save as itu simpan sebagai ya Nah disinilah kita akan mencari directory atau tempat penyimpanan mana Yang aman untuk kita tempati Untuk filenya ditempati begitu ya Kita masukkan filenya di directory Ada dua directory atau mungkin lebih dari dua ya Tergantung dari banyaknya partisi yang dilakukan terhadap komputer kalian ketika baru pertama kali di install ya Kalau komputer saya kemudian ada tiga partisi Satu untuk drive program C kemudian dua directory D maupun A ini adalah untuk file-file Itu tempat penyimpanan Saya sarankan kalian menyimpannya di directory ya Pokoknya di atas C lah Karena C itu kebanyakan digunakan untuk program Jadi bisa di directory D, E, dan seterusnya ke bawah Boleh dipilih salah satunya saja Nah kemudian di bawah sini ada kolom file name Ini artinya adalah nama file Nah kita bisa mengganti nama disini Jangan pakai doc1 ya Karena ini adalah nama default yang disediakan oleh word Ketika kita mau melakukan penyimpanan secara otomatis Nah kita bisa menggantinya dengan nama tertentu Untuk memudahkan kita dalam pencarian file yang sudah kita buat untuk karya tulis tersebut Setelah kalian memilih namanya Kalian boleh klik tombol seleksi Jadi pertama kalian buka dulu Klik dua kali di directory Kemudian diketik nama file-nya atau diganti Ini bisa dihapus dulu lalu diketik atau langsung diketik juga gak apa-apa bisa Dan yang terakhir klik save Hasilnya kita simpan Nah setelah kita simpan nanti namanya Namanya akan berubah disini Ini yang awalnya dokumen satu Ini sudah berubah menjadi webinar tree collaboration Karena kebetulan saya tadi menggantinya dengan nama ini Nah ini indikator teman-teman bahwa file kita sudah tersimpan dengan baik Sesuai dengan nama yang kita butuhkan agar memudahkan dalam pencariannya Bukan lagi dokumen satu ya Nah ini namanya ribbon bar di atas Dan nama filenya sudah kita ganti Dan sekarang coba teman-teman praktekan Saya mau memberikan tombol pintas Yang bisa memudahkan kalian dalam melakukan penyimpanan secara cepat Sebenarnya ada beberapa alternatif lain yang bisa digunakan Namun ini adalah salah satu tombol pintas yang sering saya gunakan Ketika saya akan melakukan penyimpanan Menggunakan tombol alternatif ya Jadi ini adalah kombinasi tombol alternatif Kemudian F Kemudian A Lalu O Tapi penggunaannya beda dengan kontrol tadi Kalian tekannya bergantian ya Bukan bersamaan Jadi tombol ALT ditekan Lepas Tombol F ditekan Lepas Tombol A ditekan Lepas Tombol O ditekan Lalu kalian lepas Nanti itu akan secara otomatis terbuka seperti ini Nah sama tampilannya dengan mode save as yang tadi ya Mode save as Kalau keyboard itu sebenarnya banyak sekali ya Shortcut itu Selain ALTFAO Itu ada juga F12 Itu juga bisa digunakan sebagai tombol untuk save as Nah tampilannya seperti ini Nah setelah itu coba kalian lakukan penyimpanan ulang lagi Sambil kita praktek ya Makanya kemarin saya sarankan untuk menyiapkan laptop Agar bisa sambil dipraktekkan langsung Pilih directory-nya Kemudian ganti namanya Kita ganti nama yang baru Kemudian kalian boleh klik save Nah ini adalah tampilan untuk Tambahan informasi Tombol pintas ALTFA0 ya Jadi yang bisa kalian kombinasikan Sebenarnya banyak sekali Tombol pintas yang Yang nanti akan saya sampaikan secara bergantian Di setiap part Itu ada banyak sekali Untuk hari ini atau pada part ini Saya akan lebih mengedepankan Atau lebih membahas mengenai ALTFAO ALT ditekan lepas Kemudian F Tekan lepas A ditekan lepas Dan terakhir huruf O Kalian tekan dan lepas Atau mungkin lebih singkatnya Disebut dengan ALTFAO Gitu aja ya ALTFAO Ya demikian teman-teman Untuk materi part 1 Itu adalah materi dasar Penyimpanan file Supaya untuk permulaan dari pembuatan karya tulis itu Kita tidak kesulitan dalam proses pengeditan selanjutnya Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya Atau pada part 2 Itu saya akan membahas lagi materi selanjutnya Ini ya Kalian bisa lihat layar Untuk materi kedua Itu kita akan bahas Pembuatan halaman depan atau cover Karena kan biasanya kalau kita bikin makalah Itu ada tampilan depan cover Kayak misalnya judul kemudian ada logo Atau lambang Kemudian di bawah ada keterangan Dan dibuat oleh dan lain sebagainya Nah itu pembuatan halaman depan atau cover itu seperti apa Itu akan kita bahas di sesi yang kedua Kalian boleh lihat Satu menit ya Ini silahkan listnya Boleh juga di capture Boleh di screen layar Boleh di foto juga silahkan Ini akan kita bahas satu persatu Sampai akhirnya nanti Kalian bisa membuat Karya tulis ilmiah Ini ya Bikin daftar isi Kemudian bikin tabel gambar Beberapa dokumen kita akan pilih secara sekaligus Kemudian bikin nomor halaman berbeda dalam satu file Cara mengblok kalimat atau paragraf dengan cepat Mengatur ukuran huruf dengan shortcut keyboard Jadi banyak Akan banyak-banyak yang saya bahas ini Mengenai shortcut ya Atau tombol pintas yang ada di keyboard Supaya bisa memudahkan Lebih simple lagi dalam pengerjaan Karya tulisnya Karena kan kadang-kadang kita Sudah terbiasa dengan pola lama ya Kita pakai mouse Kita pakai mouse Kemudian kita klik Klik-klik gitu kan Mainnya main klik gitu Sebenarnya gak apa-apa juga Itu diganteng selera Tetapi kalau misalnya ada yang lebih Simple Ada yang lebih praktis Kenapa enggak Kita tambah pengetahuan Melalui kolaborasi keyboard Kolaborasi tombol yang ada di keyboard dashboard Saya kira demikian ya teman-teman Untuk pembahasan kali ini Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Saya kembalikan ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih